Jadi guys ceritanya ada seorang cewek biasa yang di sekolahnya itu gak punya temen Terus suatu hari dia tuh diajak untuk masuk ke sirkel para cewek cantik ini Sekarang cewek ini jadi seneng dan gak kesepian lagi Dan setiap kemana-mana dia selalu bersama dengan sirkelnya itu Hingga tiba-tiba cewek ini ngerasain hal aneh pada dirinya Ketika dia mandi dia tuh ngerasa kakinya dia ngerasainya Itu kayak ada yang aneh Semakin hari semakin aneh dan kakinya itu sekarang mempunyai selaput kayak gitu Setelah itu dia jadi aneh dan sering makan ikan mentah Dan saat itu dia juga mengetahui kalau dia itu bukan anak kandung orang tuanya Cewek ini jadi hancur dan sedih banget Terus tiba-tiba kulit kakinya itu berubah jadi kayak kulit ikan gini Lanjut part 2 guys Part 2 guys Cewek ini ternyata seorang putri duyung Nah suatu hari dia tuh diajak temennya untuk nongkrong bareng Tapi disitu dia merasa lemes dan gak enak badan Jadi dia memutuskan untuk pergi dan masuk ke toilet Disana dia mengecak perutnya Ternyata lubang pusannya itu udah gak ada jadi rata gitu Beberapa hari kemudian ada sebuah parti di pinggir danau Dan saat itu sahabat si cewek ini tenggelam di danau itu Semua orang panik dan si cewek ini pun langsung lari dan nyembur untuk menyelamatin sahabatnya Akhirnya sahabatnya pun selamat Tapi dia bingung banget kenapa dia bisa berenang secepat itu Dia pun pulang dan mengecak tubuhnya Dan ternyata di tubuhnya muncul insang kayak ikan gini Cewek ini jadi sedih dan takut banget Akhirnya dia memutuskan untuk tidur dan beristirahat Tapi akhirnya lanjut part 3 guys Part 3 Cewek ini ternyata seorang putri duyung Setelah terbangun cewek ini tiba-tiba sudah berubah menjadi putri duyung Dia pun merontak-rontak seperti ikan yang kekurangan air gitu Dia juga takut dan terus menangis melihat keadaannya yang sekarang Akhirnya dia pun pergi ke kamar mandi untuk berendam diri Dan bener dong setelah berendam cewek ini jadi tenang dan nyaman banget di dalam air Sampai-sampai seisi kamarnya itu sekarang sudah dipenuhi dengan air Cewek ini berpikir untuk menghubungi sahabatnya untuk datang menemuinya Dan ketika sahabatnya ini datang Dia kaget banget melihat cewek ini yang sudah berubah Beruntung sahabatnya ini baik dan membantu cewek ini untuk pergi ke laut Ketika sampai mereka berdua pada sedih karena bakal berpisah Meskipun sekarang cewek ini tinggal di laut Tapi mereka akan selalu tetap menjadi sahabat Burung anak ini digigit serigala Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang membuang anaknya di tengah hutan Setelah lama datanglah serigala yang mendekati anaknya itu Serigala ini menggigit burung si anak ini sampai berdarah gitu Beruntung ada pemburu yang nyelamatin anak ini Akhirnya dia pun dibawa ke pantai asuhan Sekian lama anak ini akhirnya tumbuh besar Tapi dia gak punya burung Karena kejadian waktu itu guys Dan ketika dia punya pacar Pacarnya itu malah ninggalin dia Karena cowoknya itu gak punya burung Karena sedih diputusin sang pacar Akhirnya cowok ini memutuskan untuk operasi memasang burung puyuh tuh Sungguh membagongkan ya guys Anak ini sedang mengerjakan tugasnya tuh Tapi dia tidak bisa menjawabnya Karena bosan akhirnya si otak pun keluar dan ingin bermain-main Karena gak ada otak jadi si anak ini jatuh pingsan tuh Tapi si otak punya ide Dia masukin buku-buku ke dalam kepala anak ini Dan alhasil anak ini jadi pinter dong Di sisi lain si otak seneng banget karena bisa pergi bermain tuh Dia main kuda-kudaan, main prosotan Dan bahkan dia terbelah jadi dua Biar bisa main jungkat-jungkit kayak gini Sedangkan si anak ini sedang mengisi jawabannya dengan sangat mudah Dan saat itu anak ini dapat pertanyaan Tapi dia tidak bisa menjawabnya Anak ini jadi stres karena jawabannya gak ada di buku sama sekali Sampai-sampai kepala anak ini kebakaran tuh Si otak yang melihatnya langsung segera pulang Otak pun melihat pertanyaan yang ada di meja Dan akhirnya otak ini selalu bahagia Meskipun selalu berada di kepala si anak ini